Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki secara khusus akan membahas mengenai kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual, meskipun sepele namun pembahasan ini akan sangat berguna bagi panjenengan semuanya. Meskipun pada video yang lalu admin sempat menyinggung mengenai pohon kemangi sebagai pohon pembawa rezeki, namun hal tersebut tidaklah secara mendetail. Tahukah panjenengan bahwa pohon kemangi yang sering kita jumpai di pinggiran jalan ataupun di depan rumah, ternyata merupakan pohon yang dianggap sakral oleh bangsa Aztek dan juga Indian pada zaman dahulu, mereka bahkan menyebutnya sebagai holy basil atau pohon basil yang suci. Mereka menganggap bahwa pohon kemangi menyimpan energi murni dari alam semesta, bahkan aroma dari daunnya dipercaya mampu memancarkan aura dengan vibrasi yang tinggi. Para saman atau dukun dari bangsa Aztek dan Indian, juga menggunakan pohon kemangi sebagai campuran dari ramuan yang akan mereka gunakan untuk melakukan astral projection untuk menemui para leluhurnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual, di mana pada urutan pertama, adalah sebagai pagar gaib dan pengundang energi positif. Jika panjenengan menanam pohon kemangi di sekitar rumah terutama di bagian depan, maka sebaiknya langsung ditanam di tanah, jangan ditaruh di dalam pot. Pohon kemangi, terutama pada waktu malam hari, akan menyerap energi negatif di sekitar rumah panjenengan, dan ketika akarnya langsung berhubungan dengan tanah, maka energi negatif tersebut akan langsung dibuang ke dalam bumi. Kita semua tahu bahwa bumi adalah salah satu elemen penetralisir yang kuat. Selain bisa menyerap energi negatif, vibrasi energi yang tinggi dari pohon kemangi juga akan membuat kiriman-kiriman ilmu hitam seperti sihir dan santet akan menjadi tidak memiliki keampuhan lagi. Energi dari ilmu sihir tersebut akan tertutup oleh vibrasi yang tinggi dari pohon kemangi. Itulah mengapa pohon kemangi ini bisa dianggap sebagai pohon yang memiliki aura pagar gaib. Para entitas negatif yang hendak masuk ke rumah panjenengan, akan kehilangan daya atau kekuatannya, sehingga mereka tidak akan bisa mengganggu para penghuni rumah. Lingkungan rumah panjenengan yang dipenuhi oleh vibrasi energi yang tinggi juga akan mengundang energi alam yang positif. Hal ini secara tidak langsung akan mendatangkan banyak keberuntungan, seperti produktivitas dan semangat hidup yang meningkat, di mana hasil akhirnya adalah perbaikan dalam finansial panjenengan. Kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual urutan yang kedua, adalah sebagai jimat keberuntungan. Suku Indian pada waktu lampau, sering membawa daun kemangi baik yang masih segar ataupun yang sudah kering sebagai jimat untuk menjauhkan berbagai kesialan, bahkan mereka juga menyimpan daun tersebut di dalam pelana kuda mereka, agar kuda mereka tidak diganggu oleh roh jahat dan menjadi liar. Meskipun peradaban sudah berubah dan semakin modern, namun tidak dengan khasiat pohon kemangi ini, panjenengan tetap bisa mendapatkan hal yang sama dengan cara menempatkan tiga lembar daun kemangi pada dompet. Atau jika panjenengan adalah seorang pengusaha warung atau toko, maka letakkanlah satu tangkai kemangi yang memiliki jumlah daun ganjil di laci tempat panjenengan menyimpan uang. Aroma dari daun kemangi akan menarik pembeli untuk datang ke warung panjenengan. Kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual urutan yang ketiga, adalah bisa menyingkirkan energi jahat di dalam rumah. Daun kemangi yang dikeringkan kemudian diikat sedemikian rupa dan dibakar, akan menghasilkan asap yang bisa mengusir energi negatif dari dalam rumah. Aroma dari asap daun kemangi ini dipercaya sangat dibenci oleh para roh jahat, dan untuk hasil yang terbaik, panjenengan bisa mencampur daun kemangi kering dengan daun salam kering, dan mengasapi setiap sudut ruangan di dalam rumah panjenengan. Namun harus diingat, bahwa sebaiknya panjenengan membuka seluruh pintu dan jendela rumah terlebih dahulu sebelum melakukan ritual pengasapan dengan daun kemangi ini. Kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual urutan yang keempat, adalah sebagai pembuka aura perjodohan. Jika panjenengan merasa bahwa panjenengan adalah orang yang merasa terhambat dalam hal jodoh dan percintaan, maka hal ini bisa panjenengan coba sebagai ikhtiar alternatif. Caranya adalah dengan mencampur satu ember air hangat dengan tujuh genggam daun kemangi segar, dan sebelum mandi, niatkanlah dengan berdoa bahwa panjenengan memohon agar segera dipertemukan dengan jodohnya. Ritual mandi air daun kemangi ini sebaiknya dilakukan pada setiap malam selasakliwon, yaitu malam anggoro kasih di mana cinta kasih alam semesta sedang berada pada puncaknya. Lakukan ritual ini sampai panjenengan merasakan manfaat positifnya. Bagi panjenengan yang sudah berkeluarga, menanam pohon kemangi di depan rumah dipercaya bisa mendatangkan kebaikan dalam berumah tangga, panjenengan akan semakin harmonis dan rukun, baik itu dengan pasangan, juga dengan anggota keluarga yang lain. Kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual urutan yang kelima, adalah bisa membuka aura tempat usaha agar semakin laris. Jika tempat usaha panjenengan sepi, maka dengan memanfaatkan daun kemangi, dipercaya akan bisa mencerahkan aura di tempat tersebut, sehingga perlahan-lahan akan ramai pembeli. Caranya sangat mudah, yaitu campur segenggam daun kemangi dengan air secukupnya. Biarkan semalam berada di luar agar terkena embun. Kemudian pada esok harinya, percikan air tersebut di sekitar pintu utama toko, baik bagian dalam dan juga luar. Cara sederhana yang lainnya selain meletakkan kemangi di laci meja kasir, juga bisa dengan menaruh tujuh halai daun kemangi kering di bawah kaset pintu utama toko atau warung. Dengan demikian diharapkan bahwa selain laris, para pelanggan yang pernah datang pun akan kembali lagi. Kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual yang ke-6, adalah sebagai penyeimbang cakra tubuh. Dengan rutin meminum air seduhan daun kemangi, maka akan bisa memulihkan dan menyeimbangkan cakra tubuh panjenengan, terutama cakra jantung dan cakra dasar. Petiklah tujuh halai daun kemangi dan seduh dengan air panas, kemudian setelah hangat, panjenengan minum dengan keadaan perut kosong. Jika panjenengan memiliki tubuh dengan cakra yang seimbang, maka tubuh, pikiran, dan spiritual panjenengan pun juga akan seimbang. Hal ini akan mempermudah panjenengan dalam hal menguasai suatu keilmuan batin tertentu. Demikianlah video kali ini mengenai 6 kekuatan dan keistimewaan pohon kemangi dalam bidang spiritual. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan panjenengan sekalian. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin.